oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya namun sebelum video lanjut silahkan teman-teman like atau subscribe channelnya ya agar channelnya bisa lanjut atau berkembang kalau misalkan kamu gak apa-apa gak apa-apa ya sudah hadir pun saya sudah berterima kasih oke teman-teman judul video ini yaitu tentang cara bongkar atau membuka casing laptop asus tube gaming ya tentang cara membuka nah untuk teman-teman nih untuk caranya mudah kalau misalkan teman-teman mau ganti hard disk atau mau ganti SSD ya upgrade SSD cara bongkar casingnya mudah teman-teman ya cara bongkarnya mudah langsung saja gimana mas caranya caranya yang pertama teman-teman buka baut ya di pinggir-pinggir sini ini baut jangan sampai ada yang tertinggalnya untuk laptop asus tube gaming ini bautnya cuma ada di bawah casing ya ini posisi laptopnya sudah saya bukain bautnya bautnya itu yang ada di kaca cuma segitu ya bautnya sedikit nah selanjutnya ketika baut sudah dibuka teman-teman tinggal cari bahan tipis yang berbahan plastik jangan besi ya kalau besi dia merusak casing atau teman-teman bisa menggunakan kuku seperti ini kuku saya lomas pakai kuku nggak rusak kukunya nggak apa-apa rusak bisa ganti lagi ya kukunya nah tapi saya biasanya sih pakai kuku aja makanya saya kuku dipanjangin buat nyervis buat nyervis buat gini buka-buka gini ya kalau misalkan udah dibuka tinggal gini aja mudah ya untuk seri laptop asus tube gaming FX504 ini mudah dibukanya nah untuk tutorial ini mungkin cuma cara bongkar pasang aja ya bongkar casing aja jadi paling kita bersihin bersihin kayak gini lah ya nah kalau misalkan teman-teman mau bersihin nih penting bersihin kenapa mas pentingnya kalau nggak dibersihin ini kipasnya tersumbat dia nggak muter efeknya apa mas mati dia overhead kalau misalkan kita lagi game prosesor panas kepanasan mesinnya dia mati laptopnya mati bisa hidup lagi bisa cuma kalau panas mati lagi akhirnya kita harus mempersiap membersihkan kipasnya seperti ini pakai kuasnya ini kotor banget ini sampai jadi lumut ya itunya debunya nutupin eh apa lubang angin oke selanjutnya apa selanjutnya kalau misalkan sudah dibersihin gitu atau temen-temen ganti harddisk atau pasang SSD ya tinggal dipasang lagi itunya apa casing bawahnya backdoor nya ya kayak gitu karena ini tutorial tentang cara bongkar casing laptop asus tube gaming atau cara lepas casing asus top tube gaming ya seperti itu oke karena ini cuma tutorial bongkar pasang kita sudah membongkar dan membersihkan dan kita pasang kembali ya cara pasangnya gimana Mas gini ya saya bersihin dulu ini tutupnya dan untuk cara pasangnya tinggal dipasin dulu seperti ini ya dipasin sebelah pinggir-pinggirnya lalu tinggal dikerpin seperti ini ya mudah nah sampai rapet ya jangan ada yang kebuka biar rapih lah biar enggak biar enggak kelihatan habis dibongkar gitu ya biar rapih mudah teman-teman sambil merem pun tidur kita ya sambil tidur merem ya mudah selanjutnya tinggal pasang lagi baut-bautnya seperti ini mudah ya enggak perlu capek-capek enggak perlu keluar keringat ya enggak perlu bernafas perlu kalau bernafas ya perlu ngap kita kalau nggak bernafas nggak perlu lihat Mas perlu kalau kalau nggak lihat kita salah ini salah masukin baut ya nanti kita salah nyolok baut lagi bahaya ya kalau nepas kalau lihat kita perlu oke teman-teman jangan lupa semuanya dipasang bautnya ya agar casingnya apa kuat kokoh gitu kuat kokoh untuk baut yang paling penting itu yang jangan sampai hilang itu bagian engsel kenapa kalau misalkan gak ada baut engsel dalam waktu hitungan minggu dia bakal jebol artinya apa nyelengkat gitu kalau misalkan dia dibuka patah engselnya ya itu karena bautnya hilang oke teman-teman ini kita sudah bongkar pasang laptopnya seperti itulah cara bongkar pasang casing asus atau bongkar laptop asus lah bongkar pasang laptop asus tube gaming seperti itu ya teman-temannya ya mungkin infonya info receh banget ya tapi enggak papa enggak papa ya reseh juga ya enggak papa deh kita tes nyala setakutnya akan kalau misalkan tidak dites nyala nanti ketika dibongkar malam-mati total wah kacau ya udah nyala teman-teman maka seperti itulah cara membongkarnya silakan teman-teman kalau misalkan mau bongkar silakan praktekin sendiri jangan takut salah ya jangan takut mencoba jangan takut mencoba ya ya niat belajar saja tanpa kita bisa mengandalkan orang lain atau misalkan ke tempat service kalau bisa sendirikan enak gitu oke teman-teman jangan lupa like subscribe channelnya ya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah menonton sudah menyimak ya sudah mampir eh untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih ya sejauh ini tanpa teman-teman ke channel ini enggak bakal berkembang ya makanya itu sudah saya terima kasih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh